Seneng banget, seneng happy Tapi kak tadi pernah gak sih waktu tete gemuk tuh kamu kurusin aja gitu Enggak loh Ben Enggak, apa adanya dia sama suami apa adanya Ya dia tipenya tuh gitu jadi Yaudah yang penting kamu sehat gitu Makanya tadi ke gue juga gak pernah nyuruh-nyuruh kurus Dia juga gak pernah ya Lu tadi mana nih Teddy Bear Lu tadi mana Terisah, Terisah Si Ayu mah menyabar sekarang orangnya cantik ya Ayu sekarang tuh hatinya emang hati-hati pengantin ya Lu gak minta Terina, yuk Oh dong ih, di Oma Kan pesta gak di rumah Abis ini ya diurusin banget segala macemnya Gue ampe bingung Semua satu-satu udah dibilang ntar lu dateng ya Datengnya datengnya Dateng kemana sih Oma Gue gak ngerti, gue bilang gue gak tau gue belum ada omongan Gertinya sih Panoko udah diundang Iya tapi Panoko kan cuman ngundang Dana gak turun Panoko gak jawab di dia 10M Oke Oke jadi teteh ini Berarti kalo sampe sekarang sama keteh ini Usia pernikahannya sudah 22 tahun Ya bentar lagi nih alking bulan apri Wow 22 tahun pernikahannya Anak berapa teh? Dua Udah pada gede-gede Terus yang satu kuliah Yang satu lagi SMA Teh om ada tas belanjaan Iya ini kenapa tiba-tiba jadi bolong Bolong kebuka ini ya Thank you Ini adalah sebuah kebiasaan baru yang harus kita lakukan Bener Bener Jadi udah make up make up Udah cantak cantak Makanya sekarang kita udah tobat udah gak make up Aku sekarang udah gak pakai Udah gak pakai lipgloss Udah gak pakai Udah gak pakai Udah gak pakai Karena Biasanya bibir yang sampai merah Jadi aku tuh karyang Kalo bibir tuh 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 yang ngikutin warna baju teh Iya Aku bibir tuh ngikutin warna baju Ada merah Merah Uning Gak banget ya Jadi justru dulu tuh beda Susah gue bedain Mana aku mana tembok TK Terus perang Tapi sekarang Rupanya bibirnya ngikutin warna sepatu ya Apa? Bibirnya ngikutin warna sepatu Abu-abu dong Pucet Bibirnya pucet Ini Kenapa sih ini posisi Wendy tuh semua begitu semua ya Kayaknya karakternya ngikutin yang kecina ya Ini kakaman ya Om Iya Dia kata-katanya tuh langsung Drup gitu ya Iya emang iya Dia kan sebenernya memang presenter gosip Oh Tapi kalo dari muka gak masuk masuknya ke pelawak Oke Tapi gini teh Kalo ngomongin tentang yang lainnya nih Tapi pernah gak sih teh ngalamin yang namanya Apa Sama klien tuh memang tidak sependapat Atau mungkin ada klien Tiba-tiba mau nikah terus gak ada kabar gitu Banyak lah ya ada Terus Tiba-tiba memang dibohongin juga Pernah Itu Kita juga pernah dibohongin juga ya Gu Kenapa sih kok diem aja ya yang di belakang Enggak justru ini jadi gini Aku itu kerjasama sama Tehrina ini mungkin udah 10 tahun lebih ya teh Jadi aku memulai karirku sebagai designer Tehrina juga memulai karirnya dengan wedding organizer Bener Jadi kita sudah terbiasa saling oper-operan penganten Klien Nah kemarin di awal 2020 Iya kan Nah kita berkenalan dengan satu orang Yang beliau pengen nikah dalam waktu dekat gitu Dan kita tuh terbiasa loh orang 2 minggu mau nikah kita kerjain Kita kerjain cepat banget loh Seminggu mau nikah kita kerjain Karena klien kan beraneka ragam gitu Jadi pas kemarin itu bajunya udah siap Dan aku kan maksudnya gini Karena dari Tehrina aku gak mikir terlalu panjang dong Jadi pas saat itu klien itu tidak membayarkan Daun payment 50% ya Belum sampai 50% daun paymentnya Tapi kalau Baju udah lu kirim? Bajunya udah jadi omak Oh udah jadi Bajunya udah jadi Udah siap pesta gitu Udah jadi udah segala macam Aduh Tapi ada satu dan lain hal Bajunya sampai hari ini belum diambil